Intro Inilah aksi pertunjukan seni jaranan yang dimainkan oleh anak-anak dari sanggar kesenian jaranan Turunggo Grombol, Lurahan Blitar, Kecamatan Sukorjo, Kota Blitar, Jawa Timur. Pertunjukan seni jaranan tersebut sengaja digelar untuk menghibur warga sembari menunggu waktu berbuka puasa. Dengan diirini alat musik tradisional gamelan dan sebagainya, anak-anak masih duduk di bangku sekolah dasar tersebut, tampak begitu bersemangat memainkan tari jaranan. Alhasil tarian jaranan yang mereka mainkan berhasil menarik perhatian bagi para pengguna jalan yang melintas. Pada ramadhan tahun ini, sanggar Turunggo Grombol menggelar kesenian jaranan pada sore hari sembari Ngabuburi. Selama bulan ramadhan ini mulai jam berapa latihan? Biasanya sedikit sekitaran jam 2 sampai jam 3. Sambil nunggu berbuka puasa ya? Iya. Untuk ini, pelajaran ini lama enggak? Iya, enggak. Enggak? Sudah berapa lama ikut latihan jaranan? Sampil satu bulan. Satu bulan. Sekarang sudah bisa ya? Sudah. Mungkin kalau sanggar itu konteksnya ke anak-anak, SD, mungkin paling agak besar itu SMP. Kesulitan pasti, mas. Tapi itu kita nikmati saja. Mungkin kita juga dulunya pas jadi anak-anak juga seperti ini juga. Harapannya kesenian jaranan ini mungkin bisa nguri-nguri budaya mungkin di Kelurah Bitar yang pastinya dan yang pastinya lagi dengan kesenian jaranan ini kita bisa tercapai menjadi desa wisata terbaik sehidu-desa. Sekedar diketahui, kesenian jaranan kini menjadi kesenian andalan kota Bitar. Bahkan sejumlah sanggar kesenian jaranan di kota setempat sempat mengikuti ajang hingga skala nasional. Dengan terus melestarikan kesenian jaranan ini, diharapkan warisan budaya nenek moyang akan tetap terjaga. Dari Blitar Arief Rusmanto, Garda TV 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 Dari Blitar Arief Rusmanto, Garda TV